Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga sekau di semua, ketemu lagi bareng saya Radin Ruli Yang kali ini, saya lagi-lagi tidak sendirian, lagi banyak tamu belakangan ini ya Tapi seru banget, banyak banget cerita-cerita yang menarik Dan kali ini saya juga tidak sendiri dan pastinya ceritanya tidak kalah menarik Dengan siapa saya bicara, kita langsung aja kenalan Silahkan kenalan dulu nih mas, dengan siapa Halo Mas Ruli Saya Andi Iya, Mas Andi ini apa nih, kalau boleh saya nyebut sebagai seorang musisi Musisi boleh Musisi profesional ya Amin, amin, amin Mas Andi, katanya punya band ya, boleh dong dikasih tau dulu ke warga sekau di semua Punya band apa, dan singlenya bisa didengar di mana Oke Buat warga sekau di, saya Andi dari band Sumber Jaya Abadi Rezeki Nama bandnya ya Oke Nah, kalau biasanya disebutnya Sujar Sujar Iya, Sujar Sumber Jaya Abadi Rezeki Nah, di Sujar ini kita udah merilis kurang lebih tiga single Yang pertama, Melody Miliki Yang kedua, Menunggu Untuk Setia Dan yang ketiga, itu versi, apa namanya, Ramadan, sorry Oh, Religi Religi Oke Bisa didengar di mana lagunya, Mas? Bisa didengar di semua platform digital Di Spotify Langit Musik Mantap Dan jangan lupa nonton videonya di Youtube, channel Top Musik Indonesia Wah Boleh langsung aja tuh warga sekau di ya Mau lihat Kepiawayan permainan Mas Andi Oh iya, boleh Mas Andi ini katanya punya cerita horor ya Ada sih, sedikit Mantap nih Jadi kita langsung aja gimana Udah siap, Mas Andi? Boleh Boleh, boleh Mas Urli Ini dia ceritanya Silahkan Do you see what I see? Exclusive on Spotify On Spotify Oke, tapi sebelum gue cerita Gue pengen ngasih informasi sedikit Karena Ada beberapa perubahan yang Yang sangat Lumayan signifikan Pas kau operasi Belum lama ini gue Ada sedikit sakit Mas Urli Jadi Apa Artikulasi gue mungkin nanti Cerita agak kurang jelas Oke, gue mulai ceritanya Jadi Awal Sedikit sharing aja sih Dari 2014 Sampai kemarin Mei 2023 Itu tuh gue seorang Alkoholik banget Peminum lah Bisa dibilang Kalau kita minum air putih Sama alkoholnya itu Yang tadinya alkoholnya 10% Air putihnya 90% Ini kebalik Bahkan gak sama sekali Minum air putih pernah Dari 2014 Dan itu setiap hari Sampai kemarin Mei 2023 Puncak-puncaknya Mei 2023 Tanggal 20 Gue inget banget Itu Gue terkena Stroop Namanya penyakit Kita gak pernah tau ya Datang kapan aja Terus Gak liat usia juga Itu gue kena stroke Yang Yang gak Gak Bisa dibilang fatal Tapi setengah doang Bener-bener setengah Dari Awal gejalanya Kayak Semutan gitu Di kaki Tau-tau tangan Terus sempat Anik-ketik Gue ke rumah sakit sendiri Diantar berdua Jadi Gak Gak sampai ambulan Datang ke rumah Atau gimana Udah ngerasa Gejala-gejalanya Langsung ke rumah sakit Dan sampai di ICU Itu baru tuh Hilang 80% Sudah udah Gak bisa ngomong Udah gak bisa nelen Segala macem Udah pasang ventilator Segala macem Udah parah banget ya Nah Di ICU itu Atau di IGD Sorry di IGD itu Itu Kebetulan ada Salah satu pasien yang sama Kena Tapi dia Jatuhnya di kamar mandi Nah stroke-nya Tapi di kamar mandi Terus Posisinya Itu ada Beda Beda dua ranjang lah Dari tempat tidur gue tuh Dan itu Gue yang liat banget Walaupun gak bisa Beda ngomong apa Segala macem Dia meninggal Itu Pasien yang pertama Yang gue lihat tuh Dia meninggal Di depan mata Gitu kan W Kasar ya Itu Nyebut istighfar Segala macem lah Nah Gak lama Setelah menunggu Observasi 3 atau 4 jam Di IGD Itu langsung Gue dibawa Ke ruang ICU Hasilnya sudah ada Ternyata Gue terkena Pecah Pembulu Darat Pecah Pembulu darat Di batang otak Yang menyebabkan Stroop Kayak gitu Masuk Ke ruang ICU Tidak lama Tidak lama Itu Gue langsung Komak Langsung Komak Sekitar Gue inget Entah 2 atau 3 hari Kalau gak salah Begitu Gue siuman Jadi tuh Di ruang ICU Itu kan Rata-rata Pasien-pasien Yang butuh Penanganan khusus Ya Yang Kasarnya Sudah arjen Banget lah Jadi setiap Yang masuk ke situ Tamit-tamit gitu ya Pasti Entah Dikit lagi Entah Sudah parah Segala macem Nah Pada waktu Gue masuk ICU itu Gue inget banget Disitu Sudah ada 5 pasien Semuanya Rata-rata Sakitnya jantung Sudah pakai ventilator Semua Segala macem Dan satu-satu Itu gue ngeliat Mereka meninggal Balik lagi ya Itu Masalah umut Kuasa Allah ya Kuasa Tuhan Yang mahasiswa Terus Tapi itu bener-bener Ternyata Di depan mata gue Satu-satu Meninggal Meninggal Sampai akhirnya Gue terpanik Alat Yang Buat Detak jantung tuh Ketika gue Melihat pasien yang lain Pada Meninggal di kanan-kiri Itu Detak jantung gue Cepet tuh Jadi cepet Aku juga Ya Allah Masa ya Nyusul sih Gitu kan Setiap hari Cuma bisa doa Dalam hati Doa dalam hati Nah Ada satu momen Pas gue sadar Setelah koma itu Di hari ketiga Atau kedua Jamnya tuh Pas tengah malam Gak inget antara jam Satu sampai jam dua Kalau gak salah Itu Ada Perci samping Ada pasien Perci samping Di sebelah kanan Itu Mengalami Kalau di Islam itu Sakratul maut lah Dia udah sampai Nafas tuh udah sampai Apa Leher Di sini lah Udah Ngapa-ngapaan Gue coba Bisa ngelirik ke kanan doang Udah gitu Dalam hati Ngomong gitu Wah Kayaknya Lewat lagi nih Kayak gitu Dan ternyata Gak lama Dari detak jantungnya Cepet tuh alatnya Jadi bener-bener Kayak di sinetron tuh Jadi rata tuh Gimana lah Terus Dari Dokter Pada datang dulu Meliksa Memastikan Kalau pasien itu Bener-bener meninggal dunia Dan akhirnya Langsung Dikavanin Dan Yang gue baru tau Alas Tempat tidur Pasien di ICU Itu Rata-rata Kayak kavan Bahannya kayak kavan Jadi ketika Amit-amit Pasien meninggal Itu langsung Dicopot Seperanya Langsung dibungkus Kayak gitu Pada saat Dokter abis meriksa Ada suster yang manggil Keluarganya Keluarganya masuk Nangis-nangis lah Segala macem Wah itu Perasaan kerodit Segala macem Takutnya Terjadi juga Amin gue Gitu kan Udah Doa segala macem Ditutup lah Membatas gitu kan Ada Apa ya Hording ya Ada hording Ditutup Full Nggak lama Cuma selang 2 detik kali Gue ngeliat begitu Terus langsung ke Di sini lagi Pas kemari lagi Itu Itu ada Sosok Kakek-kakek Kakek-kakek yang Disamping gue tadi Pasin tadi Pake baju Rumah sakit yang warna biru Itu tuh Oke Iya Itu tuh Diri disamping gue Percis Dan Parahnya lagi bilang Duluan ya nak Sambingnya oleh gue gitu Waduh Gue rinding Itu Gue baca Al-Fatih aja Sampai Bolak-balik Nggak habis-habis Kasih gitu Doa Segala macem doa Gue baca gitu Yang bener-bener bikin nyata Itu gue langsung Yang bisa bergerak Cuma tangan kanan doang ya Langsung Untuk pake Pake Mata Pake tangan kanan Doa Se Seinininya lah Kasih Karena gue juga ngerasain Gimana rasanya Hampir Mengalami kayak dia gitu Gimana rasanya kita Sakarato maut Yang dari dulu Mungkin dari kecil Kita pernah dikasih Ilmu Kalo Ketika orang Sakarato maut Kayak gini Kayak gini Kayak gini Nah itu tuh Gue ngalamin Kayak Rasa haus Yang luar biasa Terus Dingin Dari Dari Jempol kaki Itu naik tuh Kayak mas Roli Mungkin tau Kalo tangan kita Diikat karet nih Iya Terus karetnya dibuka kan Kayaknya darahnya Seng Kayak mengelir gitu ya Iya Nah itu Gue ngerasain Dari kaki gue tuh Kayak gitu tuh Nyampe di posisi Perut ke atas lah Pas nyampe di posisi Perut ke atas Udah dingin gitu Itu gue Doa Ya Allah Berikan saya kesempatan Sekali lagi Saya pengen berubah Tolong kasih kesempatan Sekali lagi Dan itu Kalau Allah Alam ya Itu darah gue dari perut Langsung Ngalir ke bawah Langsung Ngeblank gitu aja Entah Gue ngerasain sih tidur Oh gitu Iya gue ngerasain sih tidur Tapi Gak tau dah Apa yang terjadi gitu kan Tadi Dikasih obat lagi Atau apa Gue bener-bener ngerasain nih Itu Dan momen ini Setelah ketemu kakek-kakek tadi Atau kapan Iya Jadi Mungkin karena Panik attack Atau gimana gitu ya Pasti kakenya bilang Duluan ya Itu gue langsung nutup Nutup Mata pake tangan kanan Baca-baca Dan itu dingin Oke Gue Ngeri kayak Omong-omong orang tua gitu kan Kalau dia mati Ada yang ngajak loh Kalau kita pernah denger cerita kayak gitu kan Kalau yang ada yang mati Ada yang ngajak gitu Wah Itu bener-bener Nyata banget Yang tadinya gue gak percaya Kasarnya Ada Ada dunia itu ya Percaya gak percaya ya kan Sebelum ini terjadi Dan akhirnya Ya bener gitu Ketika Gue mengalami itu Bener Kita hidup tuh Pasti ada berdampingan dengan Hal-hal kayak gitu Nah itu Belum berakhir tuh Kejadian Serem ya menurut gue gitu kan Selang Satu hari lagi Sekitar Sama Sekitar jam Sengah tigaan Jam dua gitu Itu ada anak kecil Mas Wah Anak kecil Gue lagi Tidur Tau-tau Baju gue tuh Ditarik-tarik Kakak Mainnya kak Kakak Mainnya kak Berapa detik ya Antara lima detik Gitu kan Gue baru ngengah gitu kan Lah Ini kan ruang ICU Kok ada anak kecil Udah gitu Ada Empat atau lima Lima anak kecil tuh Lari-larian di dalam ruangan itu mas Main kerja kejaran Lari-larian Terus Masuk ke kolong-kolong Tempat tidur gitu Waduh Dia ngerangkak-rangkat Ngerangkak-rangkak gitu kan Ayu-ayu Itu kalau masih inget Wajahnya kayak apa Kayak anak biasa Kayak anak biasa Tapi pucat Bukan kayak yang di Sinetron-sinetron Yang ininya hitam Gitu segala macam Ini kayak enak Ini kayak biasa Tapi Gimana ya Kayak Kurang tidur gitu Gimana sih Bibirnya pada Pucat gitu Dan itu Ya Allah Itu gue baru sadar Ih Mas Ada Anak kecil gitu Di ruang SCU Lagi langsung Di ikuti dulu Coba meram Nggak tidur sih Meram Meram aja Baca doa Baca doa lagi Itu Posisi kalau Di ruang SCU Itu dari jam 12 Sampai jam 5 Pagi Itu Cuman ada Satu Penjaga Suster penjaga Dan pasti Suster itu Yang namanya manusia ya Tidur kali mungkin Di dalam ruangnya Dia ada ruangan lagi Di ruangan itu Pasien cuman Ya bener-bener Top pasien doang Luar biasa Sampai Kasarnya Gue saking paniknya Ada Karena Posisi gue Nggak bisa nelen Waktu itu Nggak bisa Makan Jadi ada selang Yang dimasukin ke hidung Langsung ke Lambung Itu gue cabut Mas Pake tangan kanan Kenapa tuh Dicabut Gue Gue mau pindah kamar Oh Gue pindah kamar Gue nggak kuat Di ICU Bisa-bisa Ikutan gitu Karena kita stress Gue stress kayak gitu Wah Nggak bisa nih Kalau kayak gitu Terus Tekanan darah Naik terus Terus Detak jantung juga Nggak Beraturan Pas gue cabut itu Susur pada Nyamperin gitu kan Ada yang Ada yang marah-marah Wah Kenapa Kok dicabut Gini-gini Segala macem Karena gue Nggak bisa ngomong Gue cuman Nunjuk-nunjuk ke Arah pintu ICU Keluar aja gitu Terus Nggak lama Family masuk Gue dikasih Handphone Karena kan Nggak bisa Ngomong kan Cuman Ngetik pake tangan Tanan Pindah Nah Tunggal lama Langsung Alhamdulillah Dapat kamar Yang katanya Waktu itu Kamar itu penuh Tau-tau Pas kayak gitu Kejadian Ada kamar Dan dipindah Ke kamar Kayak gitu Dan di kamar itu Udah lumayan Tenang sih Kayak gitu Mas Suli Wah Serem juga ya Berarti Itu kejadiannya Pas ada anak-anak Itu jam setengah Berapa tadi Jam setengah Atleta jam 2 Dan setengah 3 pagi Jam 2 Dan setengah 3 pagi Dan itu Dan itu Bukan halu ya Bukan sakit Karena halu Atau segala macem Itu tuh Bener-bener Narik Baju tuh Ditarik Pencang Kak Mainnya kak Ya ampun Sama kayak hal yang Kakek-kakek Bilang pamit Berasa banget Yang kakek-kakek Juga sempat menyentuh Berarti ya Iya Nyentuh gitu Duluan ya Itu sosoknya Sama dengan Pasien yang Di sebelah kanan Iya Yang lagi tiduran Yang habis dibungkus Tiba-tiba Sosoknya itu ada gitu Di sebelah Lagi berdiri Diri Bilang Duluan ya Ya Allah Lihat ya Nah itu sih Yang paling Yang paling Dalam gitu Dalam hidup Pengalaman yang paling serem Itu sih Yang biasa ya Dengan-dengan cerita Gitu kan Cerita-cerita horror Ah Apa sih Apa sih Nah Ternyata kejadian Iya Ada gitu ya Bener-bener Akhirnya itu proses penyembuhan Berapa lama mas Sampai akhirnya pulang Yang tadinya Agak sempat stress juga Dokter Momponis Enam bulan Wow Dokter Momponis Enam bulan Itu tuh belum Sembuh total Itu tuh baru Bisa Kakinya bisa gerak Tangannya bisa gerak Itu Dari nyokap Nanya ke dokter Kayak gitu Terus Ya balik lagi Mungkin Mujijat dari Allah ya Setelah Sepuluh hari Dirawat Sudah ada Perkembangan Walaupun baru Kelingking Yang bisa gerak nih Kelingking Itu udah senang banget Akhirnya Akhirnya Dibolehin pulang Sampai Pul bener-bener bisa gerak Tiga bulan mas Tiga bulan Tiga bulan Dan itu Dirawat di rumah Iya Dirawat di rumah Terapi Segala macam Wah Seram juga ya Udah kapok berarti ya Kapok lah Ampun Ampun Berarti Kejadian Terakhir Yang seremnya Pas ketemu Anak-anak itu ya Iya Oke Terima kasih Ceritanya loh Terima kasih Mas Andi Ceritanya Serem banget Siap Udah kebayang Ya ada banyak sekali ya Sebenernya Cerita-cerita Di rumah sakit Yang udah dikirimin Ke Diyu Siwara Isi Macam-macam Salah satunya Ini yang paling serem sih Soalnya Di ruangan ICU Nggak ada siapa-siapa gitu Ya mungkin ada pasien lain Cuma kan ketutup Pornik juga gitu ya Iya Terus ada anak-anak main Di tengah Di dini hari malah Serem juga Larian-lari Ke kolong-kolong gitu kan Kalau ingat Ampun Iya Kalau tadi saya dengerin sih Ceritanya sangat Bagus Mas Andi Runut Rapih Jadi Apa yang tadi diomongin Di awal tuh Kayaknya Nggak 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 terbatas Sama sekali Luar biasa Terima kasih Waktunya Mas Andi Boleh Dipromo lagi Single-singgelnya Sama warga Skowdy Buat teman-teman warga Skowdy Kedua Keren Sukses selalu Karirnya Mas Andi Salam buat teman-teman Yang lainnya ya Yang teman-teman bednya Siap Siap Nanti kalau ada cerita lain Boleh ya Nanti cerita lagi ya Jangan kapok Kalau bisa sih Jangan Mas Berarti Mengalami lagi nih Kalau bisa nih Kalau sakitnya mah Jangan ya Kalau sakitnya Jangan lah Kalau ketemu hantunya Jangan Iya Iya Sehat-sehat selalu Amin Terima kasih Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kamu punya pengalaman horror? Kirim ceritamu ke Podcast.ceritahorror At gmail.com Do you see what I see? Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.